Pantai Demokrat secara resmi dan terbuka mendeklarasikan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan PDI Perjuangan menghormati keputusan tersebut. Saya menduga ini sebagai sebuah strategi untuk mengepung PDIP. Ngepung kita? Nggak lah, nggak menakutkan tuba kita, nggak menakutkan tuba kita. Gini loh, Ganjar, baru satu orang saya buat sudah menakutkan buat kalian. Bagaimana satu partai? Bagaimana satu partai? Demokrat hukum Prabowo, ini bukti koalisi kemu bisa tumbang. PDIP dipengaruhi untuk memberikan golden ticketnya, menyerahkan golden ticketnya kepada pencapresan misalnya dalam konteks ini Pak Prabowo. Nggak lah, nggak menakutkan tuba kita, nggak menakutkan tuba kita. Gini loh, bahwa kalau kemudian kalian berencana mengepung PDI Perjuangan karena ketakutan-ketakutan seperti yang saya sampaikan tadi, ya itu tidak akan menakutkan kita juga, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Kita berbicara tentang koalisi Indonesia Maju melanjutkan program-program Pak Jokowi. Ternyata pada akhirnya masing-masing berharap bahwa kader PD Perjuangan itu mengendorse mereka kan. Kita adalah bagian dari tim pemerintahan Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Bahwa kemudian bagaimana kita melihat Jokowi, ya kemarin dia ke Prabowo, abis itu sama Ganjar tiga hari berturut-turut nggak berhenti-berhenti. Ya memang Jokowi begitu. Kalau diendorse Jokowi lalu naik ini ya nggak apa-apa juga. Artinya bahwa kemudian kalau kehadiran Jokowi itu memperkuat Prabowo ya nggak masalah. Lalu kalau kemudian dia tidak mengendorse yang lain misalnya juga tidak masalah. Tapi kalau kemudian ada yang keGR-an, keGR-an ya nggak bisa juga kita larang gitu loh. Buat PDI Perjuangan sendiri hal ini sama sekali tidak ada pengaruh. Kenapa tidak ada pengaruh? Karena kita sudah terkonsolidasi dengan begitu baik dan kemudian sudah mempunyai banyak pengalaman. Artinya kita sudah buktikan dua kali kita mampu mengalahkan Prabowo. Dan yang ketiga ini bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang sulit, bukanlah hal yang sulit. Saudara Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menemui Ketua Umum Gerindra sekaligus baca pres Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat. Menerima secara resmi pernyataan dukungan dari Partai Demokrat untuk Pak Prabowo. Demokrat! Prabowo! Prabowo! Seperti yang saya sampaikan tadi, kita takut. Enggak, ya itu tidak akan menakutkan kita juga. Enggak sesuatu yang menurut saya, ya mereka berupaya mengepung sih boleh-boleh saja ya. Tapi apakah kemudian itu mampu membuat kita mundur? Enggaklah. Partai Demokrat resmi menyatakan keperpihakannya pada calon presiden atau capras Prabowo Subianto dengan bergabung pada Koalisi Indonesia Maju atau KIN. Bergabungnya Demokrat menjadikan Prabowo didukung empat partai parlemen menjadi koalisi terbesar dibanding pesaingnya. Kedati demikian dukungan yang besar, Koalisi Gemuk tidak selalu memenangkan pemilihan presiden seperti yang telah terjadi sebelumnya. Pada pemilihan presiden 2014, pasangan Presiden Joko Widodo Yusuf Kalam mendapatkan dukungan dari Koalisi Indonesia hebat yang terdapat empat partai parlemen dan satu partai non-parlemen, yakni PDIP, PKB, Nasdem, Handura, dan PKPI. Sedangkan Koalisi Merah Putih yang mendukung Prabowo Subianto pada 2014 diisi dengan lima partai parlemen dan satu non-parlemen, diantaranya Gerindra, Kelkar Partai Amenat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kadilan Sejahtera, dan Partai Bulan Bintang atau PBB. Dengan dukungan partai yang lebih banyak, Kubu Prabowo tidak mampu mengalahkan Presiden Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kalam pada Pilpres kali itu. Prabowo pada pemilu 2014 tidak hanya didukung oleh partai yang banyak, hasil perhitungan suara menunjukkan Kubu Prabowo juga mendapatkan perolehan suara yang lebih banyak dibandingkan Presiden Jokowi. Data saat itu menunjukkan Koalisi Prabowo mampu memenangkan hasil suara dan kursi pemilu 2014. Koalisi Prabowo memenangkan Pilek 2014 dengan memperoleh total sekitar 61,1 juta suara, sedangkan Presiden Jokowi hanya memenangkan 51,1 juta suara. Demikian pula secara perhitungan kursi Koalisi Presiden Jokowi hanya mendapatkan 207 kursi Parlemen, sedangkan Kubu Prabowo memperoleh 292 kursi. Kenapa demikian hasil suara sah menunjukkan perlehan suara Prabowo hanya memperoleh 62,5 juta suara, dan Presiden Jokowi 70,99 juta suara. Berdasarkan perhitungan tersebut Presiden Jokowi memenangkan Pilpres 2014. Meskipun menangkan kursi Prabowo tidak mampu memenangi Pilpres kala itu, hal itu mengindikasikan bahwa kekuatan koalisi dibalik Capras yang diusung tidak dapat memastikan kemenangan Capras tersebut. Di sisi lain, pada Pilpres 2024 kali ini, Prabowo Subianto kembali mendapatkan dukungan partai terbanyak. Jadi, koalisi kali ini dibandingkan dua calon presiden lainnya. Kubu Prabowo pada Pilpres 2024 didukung empat partai dengan dua partai non-parlemen, yakni Kerindra, Kolkara Partai Demokrat, Panklora, serta PBB. Genjar Pranowo sendiri didukung oleh empat partai dengan dua di dalamnya non-parlemen, yakni PDIP, P3, Hanura, Perindon. Anies Pasudian menjadi calon dengan dukungan paling sedikit hanya tiga partai, yakni National Demokrat atau NASDEM, Partai Kepenjutan Bangsa atau PKB dan juga PKS. Koalisi Prabowo kembali mendapatkan dukungan partai terbanyak apabila dibandingkan Genjar dan Anies. Tidak hanya itu, Kubu Prabowo juga memegang suara terbesar kembali jika berkaca dengan hasil pilih 2019 dengan hanya menghitung partai yang masuk parlemen. Dengan perhitungan tersebut, Kubu Prabowo akan mendapatkan dukungan suara sebesar 55,2 juta. Koalisi Anies Pasudian berada di koalisi kedua dengan 37,7 juta. Koalisi Genjar berada di posisi terakhir dengan 33,3 juta. Prabowo Subianto menang besar jika dilihat dari partai pengusung. CNBils Indonesia mencoba menghitung kekuatan capras berdasarkan suara pilihan di pemilu 2019. Kondisi saat ini tentu saja berbeda dengan 4 tahun lalu dari sisi jumlah pemilih serta kecenderungan pemilih. Perlu dicatat pula jika pemilih ataupun pendukung partai tertentu belum tentu akan memilih capras yang diusung partai mereka. Dengan demikian, kekuatan koalisi partai belum tentu bisa terjemahkan kepada seberapa besar pelehan suara dari pendukung partai. Selain itu, keputusan yang masih belum kunci masih dimungkinkan adanya pertinjahan koalisi suatu partai. Jika melihat dukungan capras dari partai serta suara sah yang masuk dari Pilpas 2019, maka Prabowo Subianto akan menang dengan suara telat. Namun demikian hasil masih belum bisa dipastikan bahwa Prabowo dapat memenangkan Pilpas masih mendapatkan dukungan koalisi terbesar. Masih terdapat kemungkinan Prabowo tidak memenangkan khususnya jika berkacau pada hasil Pilpas 2014. Memang bahasa suara dari partai koalisi akan berperan besar terhadap dukungan capras dibaliknya. Namun hasil perhitungan suara sah dari pasangan capras nantinya masih memungkinkan berkata lain. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudipio, juga mendukung bakal calon presiden atau capras dan cara peran Allah yang merasakan dengan santai berkebunnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju. Ia menilai kontrasasi pemulihan presiden atau pilopras lebih dipengaruhi faktor figur capras dan caprasnya bukan banyak partai pendukung. Kalau saya melihatnya pilopras itu lebih ke figur capras sama caprasnya, kalau partai relevasinya itu tidak terlalu signifikan. Saya masih percaya kontras itu sangat bergantung dari figur capras dan capras, kata Haritano Sudipio kepada wartawan. Haritano juga berpendapat polisi gemuk tidak akan menjamin kemenangan pasangan capras dan capras yang didukung. Justru menurutnya itu semakin mempersulit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!